Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua baiklah pada kesempatan ini kita akan mencoba menambahkan beban overhead crane pada struktur baja bangunan gudang atau warehouse di sub 2000 dan disini untuk mempersingkat waktu saya sudah menyiapkan gambar struktur utamanya yaitu struktur gudang dimana struktur gudang ini memiliki jarak antar kolom bentangnya adalah 15,85 kemudian untuk jarak antar kolom adalah 5 meter sehingga totalnya 25 meter untuk panjang ke belakang dan untuk kolom utamanya sendiri disini memakai profil wf-400 sedangkan untuk span raptor nya wf-300 dan untuk balok regal wf-200 kemudian disini untuk konsol wf-150 dan guarding nya cnp-150 kemudian disini juga sudah dilengkapi dengan pembebanan ditinjau untuk beban angin dan beban hidup kemudian sudah diatur juga kombinasi bebannya untuk kombinasi beban seperti biasa 1,2 beban mati 1,6 beban hidup dan beban angin dan ini seperti biasa untuk kombinasinya kemudian kita akan analisis dulu ini struktur utama sebelum diberikan beban overhead crane kita tinjau dulu untuk gaya-gaya dalamnya berdasarkan kombinasi dua yaitu 1,2 beban mati dan 1,6 beban hidup oke ini adalah diagramnya diagram momen kemudian saya akan start analisis untuk mengecek kekuatan dari struktur ini sebelum dibebani oleh overhead crane dan ini adalah hasilnya dimana batang-batang masih aman untuk kolom berwarna biru sangat aman oke oke kita unlock kemudian nah ini adalah overhead crane yang akan dipasang dimana untuk overhead crane nya tipe single beam atau single girder dengan sepan antar dudukan girder nya adalah 15 meter tipenya tipe YLK dan ini adalah tipe sambungan ujung yaitu versi 3 nah ini adalah contoh yang terpasang di lapangan nanti kira-kira akan seperti itu nah kemudian di sini ada dimensi teknis atau data teknisnya untuk span mulai dari 5 meter sampai 24 meter kemudian di sini saya coba aplikasikan ke gambar penerapannya dari ukuran-ukuran ini karena di sini bentangnya 15,85 maka yang akan dipakai adalah bentang 15 meter diambil senter kemudian ini adalah 15 meter itu jarak antar dudukan dari girder nya kemudian K3 kemudian K3 adalah 7,60 tinggi girder dari rail kemudian di sini ada tinggi dari bawah girder sampai ke hook adalah 5,60 kemudian ada L1 itu jarak dari as dudukan girder sampai hook ini adalah jarak maksimum kemudian ini untuk sebelah kanannya 9,90 L2 dan kemudian ada Z min itu 2,25 dari jarak tepi ke as girder tumpuan girder jadi 2,25 itu jarak 15,85 dikurang 15 meter itu sisanya nah di sini 2,25 itu masih aman yang penting tidak kurang dari 1,70 kemudian ini ada R jarak antar roda dan di sini ada R max atau R min itu adalah beban pada setiap roda jadi R max atau R min itu ketika hoist berada pada ujung kiri maka tumpuan kiri mengalami kondisi R max atau R maksimum maka sebelah kanannya mengalami kondisi R min atau reaksi minimum begitu pun sebaliknya jika hoist pindah ke kanan maka di sebelah kanan akan terjadi R max dan sebelah kiri akan terjadi R min maksimum jadi beban-beban ini adalah beban total dari girder kemudian saddle kemudian hoist dan beban tambahan yaitu maksimum 10 ton jadi kita tinggal input saja untuk beban-bebannya jadi dalam kasus ini untuk girdernya tidak akan dimodelkan jadi kita hanya akan meng-inputkan bebannya saja karena untuk kekuatan dari girdernya sendiri itu sudah di handle oleh pabrikan nah baiklah kita akan coba untuk memodelkan dari dudukannya dimana dudukannya itu berada pada 10 meter ketinggian 10 meter kita atur dulu tampilannya kemudian atur frame nya W400 W400 karena dudukannya akan menggunakan W400 oke kemudian kita akan move pindahkan ke atas arah Z yaitu 10 meter oke kemudian selanjutnya kita akan copy sejauh 425 mili dari as untuk runway nya kita replicate saja dari kolom 0,425 meter atau 425 mili satuannya jangan lupa kemudian kemudian kita akan buang yang tidak perlu kita trim saja oke nah kita buang yang tidak diperlukan oke satu dudukan sudah jadi kita akan kita akan lakukan copy atau replicate ke arah belakang ke arah belakang itu adalah arah X sejauh 5 meter dengan jumlah 5 buah apply kemudian ok selanjutnya kita akan menambahkan runway selanjutnya menggunakan W400 kita tarik kemudian kita akan lakukan replicate dengan jarak 5 meter rx jumlahnya adalah 4 apply nah kemudian selanjutnya kita akan mirror mirror replicate kita seleksi dulu setelah itu pilih menu mirror namun sebelumnya kita butuh acuan acuanya adalah as antar kolom pilih parallel to Z kemudian pick to point pilih satu kemudian pilih titik kedua ok oke sudah jadi coba kita lihat keseluruhan oke sudah kemudian karena ini masih menyatu pada pertemuan-pertemuannya kita akan lakukan perpotongan kita seleksi dulu kemudian edit edit line divide click at intersection ok nah oke sudah terpisah kemudian kita akan lihat tampilan 3D nya nah ini adalah tampilan 3D dari dudukan dan runway kita perbesar nah nanti roda dari crane akan berjalan di atas dudukan ini dan kita standarkan dulu kemudian kemudian kita tampilkan dulu grid nya kita akan coba menambahkan grid pada elevasi 10 meter tempat posisi dudukan tadi agar 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 jika ada yang perlu di edit atau apapun bisa dengan mudah kita tampilkan pada grid nah ini untuk grid-grid yang lain yang sudah ada untuk top jadi kita hanya tinggal menambahkan grid pada elevasi 10 edit grid data modify tambahkan saja pada Z grid data 10 ok nah nampak sudah ada grid nya kita cek pada elevasi 10 nah ini sudah terpasang grid nya jadi kita bisa melihat dari denah nya juga untuk runway dan dudukan setelah itu kita atur ke define kemudian atur kenaraannya disini kita akan membuat dua kondisi yaitu air max dan air minimum jadi untuk ini kita beri nama crane air max ini kurang grup E mohon maaf kemudian disini leading adalah roda pertama bebannya untuk max adalah 57,5 kilonewton untuk kesatuannya jangan lupa yang di atas unitnya kilonewton meter kemudian fixed ini roda kedua dengan jarak antar roda 2,2 meter R R untuk bebannya sama add kemudian centang pada vehicle remains fully impact oke kemudian add lagi atau copy ganti saja ermine untuk bebannya 11,9 kN ini juga sama lain-lain sudah oke tinggal oke saja nah selanjutnya masuk define lagi kemudian vehicle class di setting nah disini atur default saja satu oke kemudian setelah itu kita akan menampilkan set display untuk label frame centang oke nah disini kita lihat labelnya untuk arah runway ya 8 9 kemudian 10 11 dan 12 dan untuk sisi satunya juga kita lihat untuk labelnya labelnya 19 20 21 22 dan 23 oke kemudian define moving load pilih fat kemudian ini kita atur dua sisi sisi kanan dan sisi kiri kita atur jalur kanan dulu A1 adalah 8 kemudian 9 10 11 dan 12 oke add new lagi kemudian jalur kiri padnya mulai dari 19 20 21 22 dan 23 kemudian untuk disini nah ini default saja oke kemudian oke nah selanjutnya kita masuk ke display kita masuk ke display kemudian sovet kita lihat untuk jalurnya jalur kanan adalah nah sudah muncul titik-titik dot 1 A1 kemudian jalur kiri oke oke sudah muncul juga artinya sudah diterapkan untuk jalur dari runway nya kemudian masuk ke load fashion tambahkan beban crane kemudian tipenya adalah vehicle life add new kemudian modify vehicle nah disini adalah kendaraannya vehicle kondisi air max jalurnya jalur kanan nah jalur A1 ini A2 nanti jalur kiri kemudian disini untuk kecepatan diambil yang kecepatannya kecepatan girder a2 saddle nya yaitu 10 meter per menit atau 10 meter per 60 detik oke kita bagi nah didapat 0,167 meter per detik kemudian untuk panjang lintasannya ini sesuai jalur itu 5 x 5 yaitu 25 meter maka didapat durasi 150 detik untuk menyelesaikan dari 0 sampai 25 meter kemudian setelah itu kita atur diskretis load every nya karena disini bisa menentukan dari jumlah step dimana jumlah step ini berfungsi agar kita bisa mengetahui gaya-gaya dalam yang terjadi pada setiap step nya untuk step ini sebisa mungkin jangan terlalu banyak juga tidak perlu sedikit juga jadi ya sedang saja disini saya akan atur step nya kurang lebih 40 jadi nanti akan ditinjau setiap step nya itu sampai 40 step gaya-gaya dalamnya disini saya atur saja sampai 40 kira-kira supaya tidak terlalu banyak juga nah ini ini cukup totalnya ada 38 step 38 step ini tidak perlu diatur di sub nya nanti otomatis bahwa analisis nya akan berjumlah 38 step jadi yang harus kita isi adalah 0,167 ini kecepatan meter per detik kemudian durasi totalnya 150 detik dan yang 4 detik ini kita isi juga nanti otomatis dia menyesuaikan dengan total 38 step oke nah disini kita add dulu untuk yang jalur kirinya R-min jalur kiri oke jadi disini diasumsikan untuk R-max pada jalur kanan dan R-min jalur kiri oke selanjutnya kita cek dulu load case nya harus dipastikan bahwa ini load case tipenya masuk ke multi step static agar bisa ditinjau setiap step nya nah kemudian selanjutnya adalah kita cek dulu set load case to run nya kemudian run oke kita akan coba cek akibat crane pada step 1 untuk deformasi nya dan ini adalah bentuk deformasi nya kemudian kita cek juga load step 2 nah terlihat untuk beam runway sebelah kanan sebelah kanan lundur tanya lebih besar dibanding sebelah kiri artinya memang bekerja saat hoist berada di sebelah kanan mengalami R-max nah terlihat disini sedangkan sebelah kiri kecil karena memang R-min jadi memang hoist lagi berada di sebelah kanan kemudian kita akan cek di step ke 38 di ujung ini seharusnya di ujung nah terlihat bahwa lundutan yang tadi di step ke 1 atau 2 sekarang berada di step terakhir sekarang kita akan cek juga apakah 38 atau lebih kita cek ke 39 apakah ada dan ternyata tidak ada maka berhitungan yang tadi sudah betul step ini hanya sampai 38 4 detik oke nah ini kita close kemudian kita tampilkan juga untuk gaya dalamnya akibat keren moment pada step ke 1 dan terlihat untuk kolom muncul momentnya kolom pertama nah kemudian ini pada step ke 2 terlihat moment muncul lebih besar pada sisi sebelah kanan dan yang sisi sebelah kiri itu kecil nah oke kemudian coba kita tinjau juga untuk step yang lainnya misal pada step ke 38 step ujung dan terlihat bahwa pada step ujung muncul moment pada runway beam nya oke kemudian kita akan coba perbesar dulu tampilannya kita akan tampilkan untuk animasi keseluruhan multiple step kita isi start step 1 step 38 oke kemudian kita akan coba start animation dan ini adalah visualisasinya untuk crane nya dimodelkan oleh gambar truk tapi tidak masalah yang penting jarak band dari truk ini sudah sesuai dengan crane yaitu 2,2 meter jadi bekerja as nya as dari kendaraan ini sebesar untuk yang kanan 57 sekian dan sebelah kiri 11,9 kilonewton nampak sebelah kanan lebih besar oke kemudian kita tampilkan juga dari denah nya kita start dan ini adalah denah tampilan untuk visual animasi nya baiklah kemudian kita kita cek juga untuk kita cek juga animasi dari sisi agak menyamping biar terlihat juga proses visualisasinya lendutannya pada runway beam dan ini terlihat lelurutan runway beam kanan lebih besar dibanding yang sebelah kiri jadi jarak roda 2,2 meter itu dilihat dari samping ya oke oke kira-kira seperti ini untuk visualisasinya stop kemudian selanjutnya kita akan coba analisis setelah bangunan dibebani oleh overhead crane kita hilangkan dulu gridnya supaya lebih nyaman tampilannya namun untuk itu sebelum dilakukan analisis kita akan coba tambahkan dulu beban crane pada kombinasi yang sebelumnya sudah dibuat untuk kombinasi ini kita hanya tinggal tambahkan saja beban crane pada kombinasi yang ada beban hidupnya karena untuk crane ini diasumsikan dia adalah beban hidup cukup scale factor nya 1 jadi kita inputkan saja crane kemudian scale factor 1 add ini berlaku untuk semua kombinasi yang ada beban hidupnya disini saya percepat saja dan ini karena tidak ada kita tidak perlu isi ini juga tidak ada beban hidupnya tidak perlu diisi oke kita cek juga ini tidak perlu jadi cukup yang ada beban hidupnya atau beban life kemudian selanjutnya kita analisis run kemudian kita start design apakah struktur masih aman setelah dibebani seperti yang tadi kita ketahui struktur masih aman sebelum dibebani keren dengan warna kolomnya abu nah ini untuk sisi kanan yang tadinya warna abu semua sekarang untuk kolomnya berubah menjadi warna kuning struktur aman kemudian sebelah kiri juga yang tadinya warna biru semua jadi ada warna hijaunya rasionya naik yang kanan juga karena ada beban maksimum dia berwarna kuning sekitar 0,7 sampai 0,9 untuk rasionya baiklah kita akan coba lakukan uji bila rmax berada di sebelah kiri kita akan coba load pattern kita edit saja pada keren modify kita ganti saja jalurnya untuk rmax yang tadinya kanan kita ganti ke kiri modif kemudian rmin yang tadinya kiri kita ganti ke kanan modif itu saja oke oke kemudian kita run analisis terlihat sebelah kiri ada londutan yang besar artinya sudah pindah kita coba start design oke oke untuk sebelah kiri kolom yang tadinya warna biru dan hijau sekarang berubah menjadi warna kuning kita cek aman struktur masih aman artinya sebelah kiri sudah berada pada kondisi rmax hoist berada pada di sebelah kiri namun kolomnya masih aman struktur lain pun masih aman sedangkan sebelah kanan menjadi sangat aman karena tidak ada beban maksimum baiklah kira-kira itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kritik saran atau pertanyaan bisa dituliskan di kolom komentar terima kasih sudah menonton selamat menikmati